Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman pencinta anggrek dan selamat datang di channel HDD Urchid yang baru mengunjungi channel HDD Urchid jangan lupa teman-teman untuk like, share dan subscribe channel youtube HDD Urchid dan terima kasih yang sudah selalu mengikuti channel HDD Urchid video kali ini kita akan membersihkan anggrek kita beberapa anggrek kita medianya sudah asam dan terlihat ini yang di depan kita ini medianya sudah asam dari ciri planenya sudah terlihat kurus selain memang ada beberapa ciri anggrek yang memang planenya kurus tetapi ini memang planenya kurus karena medianya sudah asam karena medianya sudah asam maka kita bersihkan semua medianya supaya jangan sampai tersisa supaya tidak nanti mengganggu pertumbuhan akar dari anggrek kita kalau pertumbuhan akarnya sudah terhambat tentu anggrek kita akan kurang sehat nah bersihkan semuanya jangan sampai tersisa nah setelah itu kita rendam di air atau campuran fungisida ini kemudian saya campur dengan fungisida saya rendam dengan fungisida dan B1 ya fungisida dan B1 minimal 5 menit sampai 10 menit ya 5 menit sampai 10 menit kita rendam supaya akar-akar yang tadi mungkin terputus karena kita membersihkan medianya tidak stress sambil menunggu 5-10 menit kita siapkan media tanamnya nah ini kita bagian bawahnya kita menggunakan arang supaya tidak terlalu lembab bagian bawahnya karena atasnya kita nanti mau menggunakan mos hitam nah ini setelah kita angkat nah terlihat akar-akar yang masih aktif itu kelihatan hijau dan segar kalau memang nanti dikhawatirkan yang sudah jelek maka dipotong saja akar-akarnya yang memang dikira perang bagus nah kita angkat seperti ini ya kita angin-anginkan dulu baru kita tanam ya kita angin-anginkan atau kita tiriskan dulu akarnya kalau sudah dirasa cukup bisa kita tanam nah ini kita tanam kita tutup bagian akar-akarnya oh ya media tanamnya ini sudah saya rendam dengan pupuk perangsang akar ya pupuk perangsang akar ini sangat bagus ya sangat baik untuk akar anggrek kita yang baru kita tanam baik itu anggrek yang baru kita aklim maupun anggrek yang sudah lama kemudian kita ripoting seperti ini itu akarnya bagus ya cepat tumbuhnya nah kita tanam bagian bawahnya kita tadi kasih aran ya usahakan anggreknya jangan sampai goyang supaya nanti anggrek minat anggreknya tidak stress bisa juga menyebabkan anggrek daun anggrek kita menguning karena digoyang ya karena goyang yang angin atau angin terlalu keras maka anggrek kita bisa goyang nah ini hasilnya teman-teman setelah satu minggu ya setelah satu minggu kita tanam akarnya sudah keluar dan sudah jalan seperti itu dan mudah-mudahan pertumbuhannya akan lebih baik dari sebelumnya nah ini akarnya sudah mulai berjalan karena medianya kita gunakan atau kita rendam dengan medianya kita rendam dengan pupuk perasang akar supaya cepat akarnya tumbuh dan pertumbuhannya juga lebih baik nah ini teman-teman itu adalah salah satu tips saya untuk anggrek kita yang kurang sehat semoga teman-teman juga anggreknya lebih baik selamat mencoba selamat menikmati